Intro Kebakaran yang melanda di kawasan padat penduduk di kelurahan Pantai Burung, Tanjung Balai Selatan membuat 5 unit rumah semi-permanen terbakar dan 2 rumah terpaksa dirusakan petugas agar api tidak menjalar ke rumah lainnya. Pemilik rumah tidak kuasa menahan isak tangis saat melihat rumahnya ludes di lalap sejago merah. Pemilik rumah dibantu warga berusaha menyelamatkan barang-barang yang tersisa. Dalam kebakaran tersebut, 4 mobil petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kemudian api baru dapat dipadamkan setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun 2 orang petugas pemadam kebakaran dikabarkan mengalami cedera karena terjatuh dari atap rumah dan terkena nojel yang lepas mengenai pelipis. Untuk saat ini dalam kebakaran tersebut, masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Mapolres Tanjung Balai. Lalu polisi selanjutnya memasang garis polisi untuk memudahkan penyelidikan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!